Uskup Sanggau Monsinyur Palentino Sain CP memimpin Misa Krisma Pembaharuan Janji Imamat dan Pemberkatan Minyak Suci di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Kauskupan Sanggau Kamis 6 April 2023. Uskup Sanggau berharap kepada umat katolik di Kauskupan Sanggau untuk tidak takut menyumbangkan anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan. Misa Krisma Pembaharuan Janji Imamat dan Pemberkatan Minyak Suci di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Kauskupan Sanggau dipimpin oleh Uskup Sanggau Monsinyur Valentino Sain CP dihadiri para pastor dan suster se-Kauskupan Sanggau serta umat katolik setempat Kamis 6 April 2023. Dalam Misa ini Uskup Sanggau Monsinyur Valentino Sain CP mengatakan para pastor adalah orang yang dipilih oleh Tuhan karena itu ia meminta agar umat katolik di Kauskupan Sanggau mendoakan para pastor sehingga mampu menjalani panggilan sebagai pelayan Tuhan untuk membina iman umat katolik. Selain itu umat katolik di Kauskupan Sanggau juga diminta mau menyerahkan anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan seperti menjadi pastor, suster, dan bruder agar pelayanan iman umat bisa menjadi lebih maksimal. Kauskupan Sanggau Uskup Sanggau juga memberikan apresiasi kepada para orang tua yang menyerahkan anaknya untuk menjadi seorang pastor. Karena hingga kini pastor di Kauskupan Sanggau masih sangat diperlukan untuk melayani Tuhan dan umat katolik. Kauskupan Sanggau ini Kauskupan Sanggau di bagian panggilan secara dikongsi Kauskupan Sanggau mengingatkan Kauskupan Sanggau juga yang menyerahkan Kauskupan Sanggau juga yang menyerahkan Dari Kamputin Sanggau, kontributor YTV, Bobi Rianto mewartakan.